selamat menikmati ini disini tuh udah jam 9 ya tapi aku belum makan nih makanannya sampai tak bawa ke dalam singgah sana pokoknya kalau makan malam itu kalau anak-anak belum tidur aku gak bakalan bisa makan pokoknya kalau masalah makan malam ya kalau ngomongan aku belum tidur aku itu gak bisa makan makanya itu alasannya ya kalau siang itu aku selalu makannya banyak kayak gini alasannya karena kalau anak-anak belum tidur aku belum nemu makanan bukannya gak ada yang dimakan tapi gak ada waktu dan karena kan aku lagi sakit ya jadi dimanja sama babos sama bubos aku dibeliin makanan sampai bertumpuk-tumpuk kayak gini kita lihat apa makanannya kali ini aku dibeliin pasta teman-teman ini aku dibeliin pasta ini ada pasta ini ada keju nanti ditaburin kayak gini tapi aku gak pake keju karena badannya udah mekar terus selain pasta aku juga dibeliin burger burgernya itu ukurannya jumbo mungkin aku gak bisa makan ya kalau burgernya burgernya untuk sarapan aja besok sama ini kentang gorengnya aku makan ini pastanya saja karena ini aja udah banyak ini kalau beliin makan tuh gak kira-kira ya udah ada pasta masih ada burger masih ada kentang goreng bagaimana cara makannya ini bagaimana gak gemuk orang jam 9 waktunya kan gak boleh makan ya tapi aku masih makan kalau gak makan gak bisa tidur yaudah gak apa-apa lah gemuk ya gemuk saja mari kita makan dulu bismillahirrahman enak ada putih-putihnya tuh udah jam 9 orang-orang udah berangkat tidur aku baru makan ini nanti aku rebahan disini sebentar ya anak-anak itu udah nyariin aku lagi nangis minta dikeloni pastanya enak banget ini ini dari restoran mana ya gak tau ini restoran mana aglio olio walaupun sakit ya tetap kerja seperti biasa gak istirahat cuma bedanya kalau lagi sakit kayak gini lebih sering dibeliin makanan luar terus makanannya itu enak-enak 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 selamat menikmati kalau lagi gak sakit ya paling makannya ya kalau kepepet gak bisa masak ya mie larinya ke mie mie instan gitu simbokku lagi buka kulkas terima kasih enggak enaknya kalau sakit lagi di perantauan ya enggak ada yang bikinin teh mau istirahat juga enggak enak malu kalau kita di rumah ya kalau lagi sakit ya ada yang bikinin teh gitu kadang kalau kita nggak keluar lama gitu ya tetangga juga pada datang nengokin kalau kayak gini ya serba sendiri Masya Allah kenyang banget ya gitu tadi kok simbok belinya udah ada ini pasta masih ada burger perutnya nggak muat segemuk-gemuknya aku ya makannya ya sesuai dengan ukuran kita makannya pelan-pelan ya karena ngomongan aku tadi batuk-batuk takutnya nanti dia denger suara aku udah nangis belum sempat makan belum istirahat porsinya tuh banyak banget sampai aku makan perut aku nggak kuat jadi aku nggak mau memaksakan diri untuk memakan makanan ini sampai habis ya karena ini udah terlalu malem nanti yang ada perut aku bermasalah nanti yang ada perut aku bermasalah nggak bisa menggiling karena sekarang itu waktunya waktu jam istirahat sebenarnya kalau dihitung-hitung ya jam sehat makan itu sekitar jam 5 jam 6 sore itu ya ini aku udah jam 9 hampir setengah 10 malam baru makan ketang gorengnya enak ternyata aku mau simpen untuk sarapan aja aku terlalu banyak makanan terlihat takutnya besok pagi aku bangun tidur dibeliin sarapan lagi mereknya bad boy kita simpen duduk untuk makanannya habis itu langsung istirahat karena makannya udah selesai ya udah kenyang banget nggak berani terlalu kenyang karena ini udah jam malam terlalu malam nggak bagus sebenarnya makan terlalu malam itu untuk lambung ya karena aku kan punya asam lambung ini maaf makannya sampai berlepotan kayak anak kecil jadi mumpung sekarang ada waktu aku mau istirahat ya karena biasanya anak-anak itu jam 11 bangun jam 12 jam 1 terus jam 3 jam 5 itu bangun ya minta ke toilet ada yang minta susu ada yang ngompol ada yang ngigo ada yang bantalnya jatuh gitu macam-macam dramanya itu udah biasa udah makanan aku sehari-hari jadi videonya aku akan sampai disini sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaga kesehatan salam sukses abone ol abone ol